Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Udaya, Salam Sejahtera Oke Sobat Ki Mbak Meong Kali ini saya berada di Balai Desa Brumbu Saya akan perlihatkan Sobat Ki Mbak Meong Ada penemuan-penemuan yang spectacular Di situs berhubung ini Karena ini masih misteri Mas itu ada, ada apa mas? Itu mas, ada Ini ada Arca Guara Palak Guara Palak ini adalah merupakan Arca Penjaga Pintu Bangunan Suci Seperti ini Ada Berbandi Ini konon Cerita rakyat dulu Ini adalah untuk mandi para leluhur kemingguan Ini dibandingkan disitu Menurut dari cerita rakyat Seperti yang saya dengar seperti itu Masa foto atau apa-apa Seperti kapal gitu lho mas Ya, kapal agak Mekarannya kayak gini ya Itu memang ciri khas dari dulu Seperti itu Ya, itu berarti batu kapal gitu ya Ya, ya batu Ya anda sih Oh gitu Anda bilang kapal nggak mas? Ini nggak bilang kapal Gitu Ya kan mirip kapal gitu lho Nah kita canda dengan Narendra Sila Iya Nah ini lho Ini juga ada dua pintu ya Tendaga ya Tendaga ya Tendaga di Deda-deda ini Ibaratnya Deda-deda Dibu Caga Dua Arca Empat mas Empat dua? Empat ya Empat ya Empat Ganesha Ini Ini ya Ada bapak kayak Anunnya apa namanya Kayak Sesajar apa namanya Menyan tau apa itu Nah itu apa Ketupo ya Ketupoan Ini terus Buh apa yang namanya Nggak tahu Lampang ilmu pengetahuan Iya Lampang ilmu pengetahuan Nah itu lho Ada empat Nah kita langsung menuju Ketemuan-temuan yang di desa ini Banyak gak masih temuan-temuannya Temuan-temuan yang ada di Deda-deda ini Sebenarnya Deda-deda ini Banyak Pemba-pemba berkala Atau temuan-temuan dari arah kerajaan Antara Perpaguan ya Ini perpaguan antara Dari kerajaan Kediri Dan kerajaan Majapai Gitu Karena kita ada perasaannya Paksudnya ada perasaan Yang pertama Itu prasasti dari Era Kediri Dan yang kedua Prasasti dari Kerajaan Majapai Yang dipimpin oleh Tribuana Tunggal Kiwi Mari Nah Ini coba ya Ini kita dari Yang seberat umur dulu ya Eh barat Barat dulu Ini ada tok mandi Telah di Jisuk-jisung Ada tok mandi Tok mandi kuno Ini dari era kerajaan Masih asli Eh berarti yang disana tadi itu Juga Faman di kuno ya mas Iya kuno Ada kuno Waterbuck ya Blonok koloni Eh gini Kalau anda bilang waterbuck 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 Air Bakulnya Tempat Tempat Tapi jangan berterbuck Kita gak berbicara Masalah Peradaban Kerajaan Itu Orang Inggris Wah Anda gimana ini Ini lor Ini ada jalan juara Jalan juara Dan juga kalah Ini arca Duaparapala Arca juara Apalah Bukan kalah Terus ini ada Ini Jalatwara Tempat melirnya air Mana prasasti Prasasti itu Itu yang dari Nah itu yang sebelah Itu ya Yang Cil itu Itu dari era mana Dari era Kerajaan Majapahit Itu prasasti Berhubung 2 Ya Hurufnya Huruf Jawa Kuno Jawa Ya Jawa Kuno itu Yang sebelahnya itu prasasti apa Itu prasasti Berhubung 1 Itu dari era Kerajaan Kediri Yang dipimpin oleh Kameswara Oh Kameswara Iya Ini terus ada Artet dari Dewa Brahma Iya itu lor Dewa Brahma Dan di belakangnya Dewa Brahma Itu ada Kala Itu Kala Raksasa Ditemukan disini Berarti Ditemukan Di sekitaran Desa Dan Ambrum Kepung Itu ya Ini dua Raksasa Ya betul Karena kan Satu pasang Sudah bener Berarti yang Tadi yang Di sana itu Mungkin Itu Penjaganya Berarti Baru ya Mas Kemungkinan Kemungkinan Cair Baru Kalau ini Lama ya Itu ada Kala Kala itu Seperti Butoh Atau Butoh Ya itu Kalau orang Kocang Matareng Asam Bilang itu ada Pentul Oh ya Yang kediri Kemarin Kita review Bilangnya itu Arca Pentul Pentul Soalnya Hidungnya besar Hidungnya besar Terus ini Apa Gimana Ini ya Ada Batu Yoni Yang luar biasa Yang Agak Indah Sekali Dan Relit-relitnya Naga ya Mas Yang ini Yang ini Akan Ada Motif Ada Motif Hilang 7E Yang 7E Ya itu Hilang 7E Kalau yang Sebelah sana Itu Batu Yoni Motifnya Seperti itu Itu Masih utuh Masih terawat Gitu Dan Di belakangnya Ada Borpel Itu Pintu Masih Dari Candi Nah Ini Supaya Sampan Tahu Membedakan Antara Batu Batanya Mojopait Dan Batu Batanya Dari ERA Kediri Mari Kita Tunjukkan Tunjukkan Bisa Kiri Ini Dari ERA Kediri ERA Majapait Ini Berjari Tiga Berjari Ada Satu Tiga Empat Ini Empat Ini Tiga Oh Dari Dari Sini Ya Empat Dan Agak Kecil Ya Agak Kecil Malah Agak Kecil Karena Ini Kan Pendatang Baru Gitu Kalau Dari Era Kediri Satu Jukai Ini Lebih Pasal Lagi Ini Dari Dari Kediri Polos Polos Terpanjang Lebih Panjang Ini Ini Antara Kisaran Berapa 40 Berapa Ini Kalau Menurut saya Satu Lebih 40 Sama Bapak Meteran Bapak Lupa Di rumah Oh Gitu Gitu Coba Ada yang pecah Apa itu Itu Pak Mandi Itu Pak Mandi Cuma Pecah Atau Water Water Air Air Waduh Banyu Tempat Bicara Masalah Peradaban Pajaran Jangan Bilang Water 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 Air Masa Inggris Kita Canda Juga Ternyata Disini Water Atau Tempat Penyimpanan Air Gitu Ada Dua Tiga Yang Satu Pecah Di sana Arca Dua Rapala Dua Dan Jalutwara Dan Juga Ini Apa Mas Kecil ini Apa Mas Semacam Tempat Jalutwara Untuk Air Air Itu Yang Satunya Itu Keliatannya Kayak Apa Ya Seperti Saya lupa Namanya Ini Gak Apalah Ini Arca Dua Rapala Ternyata Ada Dua Dan Juga Yoni Ini Ada Tiga Arca Brahma Dan Juga Ya Brahma Mas Arca Brahma Ada Satu Itu Ya Arca Kalat Dan Juga Arca Dari Dua Rapala Dua Ini Lur Dua Satu Yang Disitus Berhumbung Ini 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 Bilangnya Itu Situs Berhumbung Taman Cagar Budaya Jawa Timur Termasuk Jawa Timur Mas Kediri Luar Biasa Ternyata Masih ada Sampai Saat Ini Ini Jeja Kekunuhan Ini Dari Sisa Sisa Dari Runtuhan Kerajaan Kadiri Dan Juga Majapahit Masih ada Di Bumi Keramat Kepung Ya Mas Desa Berhumbung Kecamatan Kepung Kediri Jawa Timur Arca Rahayu Salam Budaya Salam Jas Merah Jangan Sekali Sekali Melupakan Luluhur Nusantara Wassalam